Enggak, jadi setiap kalau Jalus Deva tuh, setiap yang nyanyi itu berarti dia yang bikin lagunya? Siapa yang nyanyi? Berarti dia juga bisa nyanyi? Selamat datang di Blog Bar Talk dengan gue, Jegek. Untuk sesi kali ini, gue kedatangan sebuah band asal Jakarta yang gue sering banget nonton mereka, yaitu Jalus Deva. Siapa? Boleh dikenalin satu-satu dari siapa aja dan sebagai apa di band? Halo, nama gue Pace, gue di sini sebagai drummer. Halo, nama aku Nadief, main bass di sini. Kamu ada? Halo, nama aku band Edgar, gitaris-vokalis. Halo, nama saya Seta, main gitar. Oke. Nah, setau gue, gue sering banget kan nonton kalian dari tempat ke tempat, dari gigs ke gigs. Dan setau gue, kalian udah rilis tiga single. Single. Pussycat, single from the sun, dan? Cutie Pie. Cutie Pie. Dan kalau nggak salah, kemarin lo sempet bangun di mana tuh? Yang bareng sama siapa tuh? Sama kayak band-band gede di Bandung? Sama Dead Squad. Dead Squad. Coil. Terus... For Revenge. For Revenge. Burger Kill. Burger Kill. Wah, gila. Keren banget. Lu bisa kesana tuh berapa band sih yang sebenernya udah di kurasi sama mereka, sampe bener-bener jelas Deva nih band indie dari Jakarta yang bisa ikut barang mereka? Kayaknya sih, kita nggak tau totalnya berapa. Tapi kita nyoba aja, coba submit ke acara mereka, alhamdulillahnya keterima. Hoki-nya keterima. Hoki-nya keterima. Hoki-nya keterima. Maaf. Gila. Nah, boleh tau gak sih kenapa namanya Jalus Deva? Setau gue Jalus Deva tuh kayak slogan gitu gak sih? Angkatan Laut. Jalus Deva. Jayamay. Jayamay. Jadi sebelum kita namanya Jalus Deva, nama kita tuh Something Organic sebenernya. Something Organic? Something Organic. Terus... Jayamay. Jayamay. Kan agak geli gitu kan. Kalo disayang kan eskuaral kan kipop ya kan? Oh, eh Cey. Jangan-jangan. Ya nggak apa, kipop bagus. Bagus aman. Terus kenapa jadi Jalus Deva, Cey? Lu kan yang paling filosofi dalam nama tuh. Kagak. Kan awalnya si Ben kan ngomong Jalus Deva juga. Jalus Deva. Terus kita dengernya namanya kayak kakak. Jadi kayak Jalus Deva. Makanya kan slogan Angkatan Laut ya kalau misalnya. Laut atau mana tuh? Lu ada yang dari bapaknya Angkatan Laut atau dari Komplek gitu? Gak ada. Alhamdulillah. Ece, bokap lu? Gak ada. Eh ada maksudnya bukan Angkatan Laut. Ada. Masih. 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 Terus kenapa Jalus Deva ya kan? Jadi kan kalo Jalus Deva kan di laut kita berjaya. Keren. Kalo Sofino nih. Artinya Jalus Deva kan di laut kita berjaya. Kalo Jalus Deva di daratan kita berjaya. Kenapa? Kenapa? Daratan. Karena huruf doang. Jalus Deva gitu doang. Oh itu bedanya di situ. Oh itu bedanya di situ. Jalus Deva. Jalus Teva. Oke. Berkedok filsuf. Berkedok filsuf. Oke. Gitu deh. Nah untuk lu bisa ketemu masing-masing personil tuh gimana? Dari sekolah, temen kampus, temen nongkrong. Kita tuh satu sekolah. Merah. Dari dunia tiga. Dari dunia tiga. SFK musik percik ya kan. Semua aja gitu. Cuman saya SMA. SMA. Gak, cuman lu. Lu sama lu. Jangan bikin wala. Eci ya budu biarin. Nah terus bikinnya di situ kita bikin. Karena awalnya tuh kita band lomba sebenernya. Mereka kita main buat lomba. Band lomba untuk atas nama sekolah? Atas nama sekolah. Nah terus akhiranya kita bikin band yang bikin lagu tuh baru-baru udah lulus malah. Oke. Terus tiba-tiba ternyata sekarang satu kampus juga. Satu kampus juga. Soalnya kita sekolah satu tahun setengah juga kan kepotong pandemi. Gak, cik. Gak satu tahun, dua tahun lah. Eh dua tahun ya. Terus pandemi jadi di rumah jadi ketemu lagi baru pas 2021. Oh gitu. Makanya gue kadang juga gimana nih anak-anak sekolah yang pas pandemi gitu kan dua tahun gitu. Kan susah kan. Akhirnya baru ketemu lagi yang pas itu. Oke. Pas lagi proses pandemi itulah kalian bisa kayak ngomong-ngomong bareng? Ya bisa. Nongkrong lagi. Oke. Nah itu awalnya bikin lagu prosesnya seperti apa tuh? Dan idenya dari mana? Apakah dari lo sendiri? Awalnya gue punya lagu Still From The Sun. Terus awalnya tuh bukan kirim ke mereka dulu. Kirim ke band sama suku si Yaka, Yaka Sapel. Terus ditolak sama Yaka Sapel lagunya. Gak enak dip. Tentang-tentang gitu ya. Tentang-tentang, ditolak tuh kacau banget ya. Karena kirim ke Setak, Setak suka. Terus baru ngajak dia nge-band, ngajak Pak C terakhir. Gitu deh. Something organic loh. Something organic. Tentang-tentang. Tentang-tentang. Ini lagu. Itu lagu. Iya. Oke, oke. Nah, untuk kesehariannya sendiri lo apa nih? Anak kampus? Apa aja? Apakah kalian? Kan satu kampus nih. Kegiatannya apakah berbeda? Beda jurusan? Engga sih. Kalau kita bertiga, Setak, gue sama Pak Aceh itu satu jurusan. Satu jurusan? Iya. Kalau band ini beda sendiri dia. Kenapa tuh beda sendiri? Pengen gaya aja kan? Iya. Dimarahin sama orang. Passion gue sebenernya. Passion lu anak rupa. Nyari zona baru aja. Nyari zona baru. Emu cita-cita lu apa? Pesisi. Pesisi? Lu kalian? Kalian? Presiden. Iya, Presiden. Lu apa? Presiden negara Indonesia? Iya, Indonesia. Saya jadi Ustadz. Cita-citanya awal. Saya sempet pesantren. Pesantren dia dulu. Pesantren? Pesantren. Oke. Sebenernya apa sih tujuan kalian selain untuk sekarang ini gitu ya? Dari awalnya sebagai band lomba dan sekarang kalian udah manggung dari sana ke sini gitu. Untuk kedepannya dan seterusnya akan membuat karya apa atau mungkin beda genrenya? Oh iya, genrenya kalian apa sih sebenernya? Sebenernya kita alternative rock sebenernya. Alternative rock. Tapi kita lebih senang menyebutnya bright pop. Bright pop. Bright pop. Oh, bright pop. Oke. Dan inspirasinya siapa aja tuh? Beda-beda. Kalau gue terutama gue suka blur. Sekolah band apa? Beatles. Oke di Beatles. Kamu siapa? Aku? Oasis. Oasis, C. Iya, Radiohead blur lah. Sama-sama aja lah. Sama-sama aja sih sebenernya gitu. Sama-sama aja sih. Kalau kalau lagi denger kan denger bareng juga. Oh gitu. Oh, denger bareng. Gitu. Nah, pertama kali manggung bareng itu dimana? Pertama kali manggung bareng itu di Hotel Mandarin. Hotel Kotkan. Gila, itu acaranya siapa? Jadi nyokapnya saya kerja di sana. Terus bose pensiun ya? Jadi ada temennya yang mau pensiun. Iya. Itu kita main di sana. Terus gimana tuh perasaan kalian untuk pertama kali? Ih, gue main nih. Untuk pertama kali, apakah ada gugup atau gimana? Dan bawain lagi siapa pada saat itu? Oh gitu. Maksudnya cover-cover sih. Ada Beatles, ada... Rolling Stone. Rolling Stone. Ada Jiménez juga. Iya, pokoknya gitu-gitu. Ya, mati-mati sih. Perasaan pertama kali ya... Malu lah, malu. Pertama kali malu. Malu? Malu? Itu jadi ngobrol sendiri dong. Ini kayaknya ngobrol. Kenapa bisa disini? Terus, terus. Gimana perasaan lu pula. Terus. Dia merasa... Pake jazz, pake jazz. Perasaan. Bukan. Curi gak jazz banget. Budok dikit dia ya, mas. Gimana ya, agak gugup sih. Karena kan... Ya, orang itu juga tua-tua. Terus... Ya. Banyak... Ya, kita baru bikin band ini kan. Baru. Baru pertama main. Baru terbentuk, terus tiba-tiba udah main di tempatnya gitu. Itu gak bawain lagu sendiri ya? Engga. Tapi udah ada belum sih? Kayaknya still from the sun sih. Ya. Oh, udah ada. Cuman gak bawain lagu sendiri dong. Oke. Nah. Kalau... Untuk pertama kali manggung di sini? Di Block Bar? Untuk pertama kali manggung di Block Bar itu acaranya... Freak Geek ya? Freak Geek. Freak Geek. Freak Geek. Freak Geek. Waktu itu diundang sama siapa tuh? Diundang. Kita submit kan kalau Freak Geek. Submit untuk main. Di... Akhirnya masuk, main di Block Bar. Oke. Untuk karya-karya lu sendiri nih. Kan ada tiga tuh. Boleh diceritain gak sih? Kenapa... Ini tuh ceritanya siapa? Bagaimana? Tentang apa lagunya? Misalnya... Kitty Pie deh. Atau Pussycat. Gue suka banget sama Pussycat. Nah Pussycat. Pussycat ya? Jadi nih. Dua kali nih. Oh, satu. Pussycat tuh gimana ya? Pussycat tuh gimana ya? Apa kan? Jadi... Pas itu kalau gue lagi deket sama orang. Hmm. Coah atau cewek nih? Kalau cowok juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cepet-petet. Udah open-minded lah kita. Oke, cewek-cewek. Pas itu. Cewek sama cewek. Udah lanjut. Terus, terus. Gimana ya? Abis itu... Pas itu awalnya cuma lagi jamming-jamming doang sama si Ben dirumah. Oke. Jamming-jamming. Awalnya berdua tuh? Awalnya berdua. Terus... Kita jamming-jamming. Terus nemu... Riff nih enak. Terus akhirnya... Dia ngidein. Coba nuset. Buat aku buat... Ini kalau gue marah gimana sama cewek itu. Siapa cabenya? Gak ada lah. Terus? Terus... Ya udah, akhirnya... Jadi deh. Dan akhirnya jadi. Itu Pussycat. 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 Kalau still from the sun. Kalau still from the sun... Yuri dari... Matahari. Ini mana gitu? Jadi tuh... Gua bikin lagu itu... SMA. Sebenernya. Terus... Gua suka sama cewek. Tapi... Ceweknya gak suka sama gua gitu. Oke. Jadi kayak penolakan lah ya. Ceweknya masih SMP. Enggak Ci. SMP. Ini peduh. Peduh dikit. Paut. Lucu banget lu dikit. Lucu banget lu. Gitu sih. Peduh tipis-tipis ya. Iya. Petis. Peduh tipis. Oh, itu petis lu. Enggak. Cik. Enggak. Enggak petis lu apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Nah, untuk... Tadi Pussycat, still from the sun. Sama satu lagi. Cutie pie. Cutie pie. Kayaknya manis banget. Cutie pie. Apakah terinspirasi makanan? Buah-buahan gitu? Enggak. Itu sarkas aja. Sebenernya gak manis. Oh, keren. Oh, lagu sarkas. Waduh mata elgen itu, man. It's keren. Oh, gitu. Udah gitu dong. Sarkas saling kepada siapa? Temen SMA gua. Temen SMA lu? Kenapa tuh? Temen banget. Cewek, cewek cowok? Cewek kak. Cewek, oke. Cewek. Dia kenapa? Di sekolah? Gabut aja pacarannya. Tapi gue sarkasinnya jadi ketipai. Padahal gak beauty. Oh, padahal mah... Dia udah pacaran. Cuman pacarannya gabut gitu. Wah, pacaran gabut. Jelasin gimana itu maksudnya tuh? Itu gimana itu? Pacaran gabut. Gak asik, kasih. Gak asik. Eh, jadi guh... Dia kurang smart ya. Oh, dia kurang smart. Oh, dia kurang smart. Kurang smart. Kalau buat gue, smart is the name sexy. Oh, keren. Jadi lu suka cewek-cewek yang smart, gitu? Iya, iya. Okay. Smart karena menurut lu itu sexy brain itu ya tipe lo banget, gitu. Nah dari semuanya, lu kan band asal Indonesia nih, kenapa lagu-lagunya bahasa Inggris? Sebenernya awalnya bikin bahasa Inggris tuh karena susah bikin bahasa Indonesia Itu kan bukannya bahasa sehari-hari kita nih kayak sekarang nih Iya tapi kalo misalkan kita bikin bahasa Inggris nih, itu tuh menurut gue pribadi sih lebih gampang gitu kalo bikin bahasa Inggris Kadang-kadang kayak agak kurang nih miripnya gitu, terlalu maksudnya Agak alay kayak gitu-gitu Agak alay, maksudnya liriknya ya? Sebenernya mau banget bikin bahasa Inggris tapi gue pribadi aja yang gak bisa bikin Kita gak jago bikin bahasa Inggris yang keren gitu Nah berarti untuk proses pembuatan lagu, lirik itu emang dari Kadif? Engga, sebenernya, jadi kalo Jales Deva tuh, setiap yang nyanyi itu berarti dia yang bikin lagunya Siapa yang nyanyi? Berarti dia juga bisa nyanyi? Ada di album nanti dia nyanyi Oh gitu, jadi multi ya dia ya, keren banget emang Berarti kan emang lu merasa dengan lirik bahasa Inggris lebih keren, lebih gampang aja Lebih gampang sih sebenernya Lebih gampang sih bukan lebih keren lagi Dan lagu favorit tuh biasanya siapa tuh yang didengerin? Atau kalian punya playlist bersama gitu misalnya buat, oh buat kita jamming-jamming ini nih lagunya gitu Kalo playlist bersama sih gak ada, tapi paling pribadi-pribadi aja misalkan kayak Kalo gue sih lagu favorit ya, berarti lagu orang kan? Lagu orang ya Kalo gue sih paling dengerinnya, blur sih paling country house, park life gitu Itu baru Beatles kok Mungkin ada lintas genre gitu ya kan? Dan lo coba kolaborasiin jadi satu di band ini gitu Kalo buat gue sih yang paling pengaruh di Dallas, Beatles Beatles ya Beatles, blur Oke, berarti sejauh ini kalian enjoy dong ya untuk ngeband Nah kalo misalnya kalian disuruh pilih salah satu album dari band kesukaan kalian Menurut lo siapa? Cek Dari lo urutannya Aku bingung gitu Ya menurut lo tuh kayak album the best ever gitu Ya menurut lo banyak, gue lupa lagi That I will die for White album, Beatles White album ya Apa tuh? White album Oh namanya? White album, Beatles Oke Set apa sih? Kalo lo set apa? Apa ya? Kayanya sampe sekarang tuh masih Abbey Road sih gitu Dari band apa? Dari The Beatles juga ya Nice Kalo gue, Tintang band dari gue Siapa? Tintang Tintang? Ya, Blur, albumnya Blur Oke, albumnya Blur Kalo lo? Gue, Twilight Albumnya Boa Kenapa tuh? Apakah ada yang membuat lo kayak ngerasa Apa sih? Ada skenario di otak lo saat mendengarkan album itu? Kalo gue ya, The Green Boa apa ya? Karena gue tolong bikin lo, kadang ngampir konspirasi dari dia itu sih Dari aku gitu Dan, karena gue suka banget juga Emang karena lo suka? Dan, oke Selama ini lo enjoy, happy dengan band lo Dan orang tua lo fine-fine aja kan? Fine Kayak misalnya ga ada yang larangan atau mungkin Oh ternyata band itu ternyata dari keluarian lo gitu ya? Gila, keren banget So, thank you Jalus Deva udah dateng kesini Sama-sama, terima kasih Blokbar Terima kasih Jenge Thank you buat Blokbar Thank you banget Tempatnya keren banget Ini Sari Media Dan untuk ngedengerin karyanya Jalus Deva bisa didengerin di platforman aja? Kalo untuk 3 single kita udah ada di semua digital platform Kesayangan kalian semua Kalo album Insya Allah 2023 kita akan rilis album 2023 album? Wah, gue pasti bakal tunggu banget sih ya Thank you Jalus Deva, sukses selalu Thank you guys udah nonton kita di Blokbar Talks Jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like Dan jangan lupa kalo misalnya lo emang ada band yang pengen kita wawancarain Bisa banget DM kita So thank you, gue Jegek, see you next time Dadah